Pemerintah Jelang Pemilu 2019, seluruh kader Partai Perindo saat ini tengah fokus menghadapi verifikasi faktual yang dimulai hari ini 15 Desember 2017. Dengan persiapan matang, Partai Perindo optimistis lolos tahap verifikasi faktual dan bisa berlaga di Pemilu 2019 mendatang. Seluruh kader Partai Perindo daerah terus melakukan konsolidasi untuk pemantapan strategi Jelang Pemilu 2019. Sebelum mengikuti ajang kontestasi lima tahunan itu, seluruh kader daerah saat ini tengah fokus menghadapi verifikasi faktual yang dimulai hari ini 15 Desember 2017. Di Papua, DPW Partai Perindo Papua menggelar rapat koordinasi teknis yang diikuti 27 DPD Partai Perindo seluruh Papua. Rapat tersebut membahas kelengkapan berkas teknis verifikasi faktual di masing-masing kebupaten kota seluruh Papua. Pertemuan tersebut sekaligus mematangkan strategi menghadapi Pemilu 2019. Kita bisa mempersiapkan penilaian lagi dengan target supaya bisa lolos verifikasi dan pesantar pemilu 2019. Kegiatan serupa juga digelar DPW Perindo Sulawesi Utara. Rapat koordinasi yang digelar di Menado ini diikuti 15 DPD Perindo Kabupaten Kota seluruh Sulawesi Utara. Rapat tersebut membahas pemantapan verifikasi faktual yang berlangsung mulai hari ini. Partai Perindo Sulawesi Utara optimis lolos 100% dalam verifikasi faktual. Dengan lolosnya Partai Perindo dari tahap administratif, tentu kita yakin kita akan lolos di tahap verifikasi faktual dari KPU. Hari ini Partai Perindo bersama 11 partai lain tengah mengikuti tahap verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum yang dimulai 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Partai Perindo optimis lolos tahap verifikasi faktual dan yakin bisa berlaga di Pemilu 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemerintah kami akhiri jumpa kita pagi hari ini, saya Rizky Hasan. Dan saya Egit Hafsari. Selamat berakhir pekan dan tetap semangat dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.